Intro Shalom Salam sejahtera buat kita semua Ramai dan sukacita Menyertai saudara-saudara Di malam hari ini Kita mau mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan yang diambil Di dalam Yohanes Pasal 6 Ayat 20 Sebelum kita membaca Firman Tuhan dan merenungkannya Pada malam hari ini Kita terlebih dahulu Berdoa Mari bersatu Di dalam doa Bapak kami yang di surga Yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Ya Tuhan yang baik Engkau menyertai kami Sepanjang hari ini Dari pagi hari Sampai malam hari ini Banyak Yang kami dapat Pada hari ini Ya Tuhan Kami bersyukur dan berterima kasih Atas penyertaan Tuhan Sepanjang hari ini Terima kasih ya Tuhan Kami mau tidur pada malam hari ini Sebelumnya Kami mau Dengar-dengaran Dengan firmanmu Ya Tuhan Sertai Hati dan pikiran kami Urapi kami Dengan roh kudusmu Ya Tuhan Agar kami Dapat Mengerti Firmanmu Pada malam hari ini Amin Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Perundungkan Pada malam hari ini Diambil dari kitab Yohanes Pasal 6 Ayat 20 Beginilah yang tertulis Disitu Tetapi ia berkata Kepada mereka Aku ini Jangan takut Nats diatas Menceritakan Tentang murid-murid Tuhan Yesus Yang berlayar Di Danau Galilea Menuju Ke kota Kapernaum Di tengah jalan Dalam pelayaran mereka Ombak besar datang Menghantam Perahu mereka Lalu Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan Di atas air Mendekati Perahu mereka Maka Ketakutanlah Mereka Tuhan Yesus Berkata Aku ini Jangan takut Maka Tenanglah Mereka Dan ombak pun Redah Saudara-saudari Yang terkasih Hidup Sepertinya Sebuah Pelayaran Masa depan Tujuannya Sebuah pelayaran Yang Tidak selalu Kita kenal Jelas dan Pasti Banyak Misterinya Yang membuat Yang membuat Kita takut Yang Pasti Percayakanlah Masa depan Kita Kepada Tuhan Yang kita Kenal Tertulis di Yohanes 14 Ayat 6 Akulah jalan Jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Saudara-saudari Yang terkasih Kita Diingatkan Di kitab Yohanes Hidup Tanpa Tujuan Akan Menjadi Sia-sia Semua Usaha Kita Selama Menjalani Hidup Akan Berakhir Dengan Kekecewaan Kehampaan Kelelahan Dan Rasa Frustasi Tujuan Merupakan Aspek Aspek Penting Yang membuat Hidup Menjadi Bermakna Dan Berarti Tujuan Kita Sebagai Orang Percaya Sudah Ditetapkan Oleh Allah Yaitu Kebangkitan Dan Hidup Yang Kekal Bersamanya Di Surga Kelap Oleh Karena Itu Saudara-saudari Di Malam Hari Ini Di Dalam Kesunyian Kita Kita Tetap Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Kita Dan Arah Tujuan Hidup Kita Tuhan Yesus Kebenaran Kita Sekarang Ini Saudara-saudara Banyak Orang Yang Mengarahkan Hidupnya Kepada Kesuksesan Ketenaran Ketenaran Dunia Belaka Mereka Mengejar Hal Itu Semua Dengan Totalitas Ironisnya Lebih Banyak Orang Yang Malah Tidak Mempunyai Tujuan Dan Arah Hidup Yang Jelas Mereka Tidak Sadarkan Tidak Sadar Dan Tidak Peduli Kehidupan Dijalani Begitu Saja Dan Tidak Mengarahkan Hidupnya Pada Apa Yang Kekal Dan Panggilan Surgawi Sampai Ajal Menjemput Saudara-saudara Yang Terkasih Marilah Kita Arahkan Pandangan Kepada Tuhan Yang Menyediakan Hidup Kekal Sehingga Kita Dapat Bermega Di Dalam Kristus Yesus Dengan Hidup Yang Baru Di Malam Hari Ini Arahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Kita Yang Kekal Tuhan Yang Sudah Menjajikan Surga Kita Umat Yang Percaya Kepadanya Amin Marilah Kita Bersatu Di Dalam Doa Terima Kasih Tuhan Atas Serenungan Pada Malam Hari Ini Dimana Engkau Menunjukkan Bahwa Engkau Lah Yang Berkuasa Di Atas Bumi Ini Kami Percaya Ya Tuhan Atas Naungan Tuhan Dan Pelindungan Tuhan Dan Kasih Tuhan Kepada Kami Tuhan Kami Mau Tidur Ya Tuhan Jagalah Kami Tubuh Dan Jiwa Dan Roh Kami Ini Ya Tuhan Di Dalam Naungan Rokulus Jaga Kami Ya Tuhan Juga Kami Teringat Orang Orang Yang Susah Yang Miskin Yang Lagi Sakit Ya Tuhan Yang Kesakitan Yang Kesusahan Kiranya Engkau Melindungi Mereka Dan Menaungi Mereka Dengan Roh Kudus Mu Ya Tuhan Agar Orang Orang Yang Kesulitan Dapat Engkau Jamah Engkau Lindungi Mereka Ya Tuhan Dan Mereka Merasakan Berkat Tuhan Ya Tuhan Pada Malam Hari Ini Kami Juga Berdoa Kepada Keluarga Kami Saudara Saudara Kami Yang Sekandung Yang Jauh Dekat Kami Percayakan Semua Pengasian Tuhan Kepada Mereka Tuhan Jagalah Kami Dalam Tidur Kami Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amin Terpujilah Nama Tuhan Shalom Tuhan 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 Terima kasih.